Hai suaranya lumayan keras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kali ini kita akan memperbaiki mesin cukur merek keme dengan tipe km 032 awalnya mesin cukur ini masih total tidak bisa di charge jadi saya modif sedikit yang awalnya itu inputnya kita lihat dulu ini inputnya ini sebenarnya awalnya AC langsung dari lustre paling tapi saya ubah jadi input DC atau langsung colokan dari charge HP tapi ada masalah lain ini baterainya agak bermasalah dia juga cepat terlalu bed jadi saya rencana ini mau perbaiki sekaligus upgrade Oke kita akan tes terlebih dahulu apakah ini bisa kecas kita akan coba cas dulu dan kita lihat bagaimana arusnya lihat lampu indikator menyala merah menandakan bahwa dia sudah dalam mode charge tapi kita lihat ampere yang ada di samping kiri dia tidak terbaca itu berarti ampernya terlalu rendah jadi kemungkinan yang untuk ngecas mesin cukur ini agak lama jadi kita sebentar akan upgrade supaya dia ngecasnya lebih cepat lagi ini dia beberapa alat yang kita butuhkan untuk mengupgrade mesin cukur kita ini baterainya rencana saya mau pakai dua tapi yang satu beda tipe dan ini modul yang akan kita gunakan ini modulnya ada beda tipe ada BB13A ini dia ini BB13A dan sebelahnya ini BB20 kita akan menggunakan tipe yang BB20 ini dia BB20 fungsinya sebenarnya sama cuma kalau yang BB20 dibanding yang BB13A itu BB20 memiliki beberapa kelebihan oke setelah kita bongkar penutupnya kita bisa lihat ini beberapa modifikasi saya waktu itu tapi ternyata baterainya juga kalah jadi kita lihat dulu ini beberapa komponennya sudah saya lepas dan sudah saya ganti dengan komponen lain ya tapi masih bermasalah di baterainya jadi kita akan upgrade ini dia tipe baterainya ini tipe baterainya dan dia memiliki tegangan 1,2 volt dan ini baterai yang akan kita ganti nah ini tegangnya 1,2 volt jadi di seri jadi tegangannya bisa sampai 2,4 yang kita akan menggunakan baterai jenis ini yang tegangannya 3,7 oke kita akan cek terlebih dahulu baterainya di skala volt DC kita cek terlebih dahulu merah di proof merah ya kita cek terlebih dahulu ya itu tegangannya 3,7 volt kemudian satunya lagi tegangannya cuma 1,2 volt kayaknya ini baterai agak bermasalah atau mungkin sudah terlalu lama tinggal di toko jadi mungkin sudah tidak terlalu bagus tapi kita akan coba cas dulu untuk melihat hasilnya apakah baterai ini masih bisa digunakan atau tidak kita akan menggunakan BB20 yang kita pakai tadi yang akan kita pakai tadi ya kita akan coba cas dulu lihat hasilnya bisa dilihat lampu indikatornya menyala merah menandakan bahwa harus sudah masuk dan baterai dalam keadaan ngecas itu kita bisa dilihat bisa dilihat kita bisa lihat arusnya itu 0,11 ampere jadi kita akan lihat apakah baterai ini masih normal apa tidak dan ini baterai yang satu lagi kita akan cas juga ini dia kita bisa lihat lampu indikator sudah berwarna biru yang menandakan bahwa baterai sudah kita cas sampai full ini baterai yang tadi yang pertama kita cas ternyata baterai ini memang rusak dan tidak bisa sampai cas sampai full jadi kita akan menggunakan satu baterai saja rencana saya mau paralel baterainya ini dia setelah kita pasang modulnya kita sudah pasang di sinyal lama kita bisa lihat ini kabel hitam kita pasang di beban dan ini kabel hitam yang satunya yang kecil kita pasang di negatif baterai dan ini baterainya saya taruh di bawah PCB yang lama kemudian yang merah ini untuk ke beban dan disambung oleh saklar gesture yang ada di sini kemudian ini ke dinamo positif dinamo dan ini negatif dinamo dan kabel yang merah ini yang kecil juga ada baterai yang ini input DC 5V dan ini negatifnya sama dengan micro USB yang ada di tengah oke kita akan pasang saja dan kita akan coba selamat menikmati ini dia setelah kita pasang kabel-kabelnya saatnya kita coba penyetesan untuk kita cas terlebih dahulu wah kenapa mati wah tambah rusak gini aduh kita cabut dulu wah ternyata sudah bisa menyala dan kita coba lagi ya mati lagi kita coba yang di tengah dulu oh ternyata bisa jadi kita akan perhatikan dulu di sebelah mana yang bermasalah ternyata posisi konektor yang di bawah dan di atas ternyata berbeda jadi kita akan tukar posisinya jadi sebenarnya yang merah itu negatif dan yang positif itu yang berwarna hitam jadi kita akan tukar saja ya kita akan coba lagi nah itu dia lampu indikator berwarna merah sudah menyala yang menandakan arus sudah masuk atau pengecasan sedang berlangsung itu dia lampu indikatornya kita lihat arusnya sekarang kita lihat arusnya sudah terbaca 00 lampu indikator sudah berwarna biru yang menandakan bahwa pengicasan sudah selesai atau baterai sudah full jadi kita akan tes apakah bisa menggerakkan dinamonya ah itu dia dinamonya sudah bisa berputar sekali lagi sekali lagi iya oke selanjutnya kita akan pasang kembali penutupnya ini dia setelah penutupnya kita pasang kita akan coba untuk menyalakannya suaranya lumayan keras mungkin karena RPMnya juga lumayan besar atau RPMnya tambah naik kita akan coba cas sambil kita nyalakan kita lihat berapa arus yang dia gunakan itu dia lampu indikator berwarna merah oke kita akan tunggu dulu arusnya dan kita akan lihat berapa arus yang dia konsumsi saat kita gunakan sambil kita cas itu dia dia memakai arus sampai 0,59 ampere lumayan lumayan banyak sih oke setelah kita rasa sudah bisa kita gunakan kita akan coba terlebih dahulu ini dia sebelum saya dicukur mungkin mungkin nanti saya akan tambahkan dimmer supaya kecepatannya bisa diatur dan suaranya juga tidak terlalu besar tergantung teman-teman sih kalau ingin begitu aja ya terserah dan setelah saya coba menggunakan mesin cukur ini ternyata mesin cukur ini bisa dipakai sampai 2 orang lebih sampai dia kehabisan daya atau kehabisan baterai dia bisa dipakai untuk mencukur 2 orang dan setelah baterainya benar-benar habis dan saya coba cas dari 0 dia cuma butuh waktu sekitar kurang lebih setengah jam untuk mengisi daya sampai full jadi kalau teman-teman mau agak lebih lama lagi bisa menambahkan baterainya supaya daya tahannya bisa lebih lama lagi jadi sekian dan terimakasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih